Pemerintah kota Makassar tahun ini akan mulai menerapkan energi rendah karbon untuk mengurangi tingkat emisi yang makin tinggi. Sebagai langkah awal, penerapan low karbon ini akan dimulai di lingkungan sekolah. Wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan tahun ini semua sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan akan menggunakan solar cell untuk mengurangi emisi. Selain penggunaan solar cell, juga pengelolaan sampah plastik. Hal tersebut dikemukakan wali kota dalam kegiatan rapat koordinasi khusus 2024 Makassar Low Carbon City dengan Metaverse. Rekorsus yang dilaksanakan secara hybrid ini melibatkan pembicara ahli dari sejumlah negara diantaranya adalah Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Cina. Setiap ada penyerahan hadiah di lingkungan nasional. Lalu moderator yang telah memadu jalannya sesi pertama. Bagaimana rencana penerapan energi berkarbon rendah di kota Makassar? Samsul Ma'arif akan mengabarkan informasinya untuk Anda. Selamat siang, Samsul Ma'arif. Baik, siang Putri. Ya, Putri dan Mirsa Tivivan benar sekali saat ini pemerintah kota Makassar tengah menggelar rapat koordinasi khusus Rekorsus 2024 yang membahas tentang bagaimana nantinya Makassar merapkan sebagai kota yang Low Carbon City. Dengan metaverse tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh wali kota Makassar tentang rencana Makassar ke depannya untuk mengurangi penggunaan gas emisi. Salah satu yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Makassar adalah dengan mengerah saat ini Makassar sudah memiliki puluhan kendaraan kesehatan atau ambulansi itu dengan menggunakan kendaraan listrik. Ini salah satu upaya pemerintah kota Makassar untuk mengurangi gas emisi karena Makassar yang dicanangkan sebagai Makassar kota dunia tentunya menjadi salah satu rencana pemerintah Makassar untuk mengurangi gas emisi untuk gila kota Makassar. Dan saat ini di dekat samping saya ini sudah wali kota Makassar dan ini pemantau tentunya akan memberikan pemaparan seperti apa konsep kota Makassar ke depannya. Baik, Pak Wali Kota tadi sangat menarik pemaparan yang Bapak sampaikan bagaimana nanti Makassar menjadi Low Carbon City dengan metaverse. Apa-apa nanti akan dilakukan untuk Makassar untuk program ini Pak? Komitmen Low Carbon City dengan metaverse, with metaverse adalah komitmen yang sudah menjadi bahagian ongoing progress yang kami lakukan hari ini. Bagaimana mereduksi karbon dengan penggunaan EV, itu sudah menjadi kebijakan kami. Bagaimana sistem transportasi yang berbasis green, itu sudah menjadi kebijakan dan program kami. Bagaimana penggunaan sampah berbasis green, juga sudah on progress sekarang. Dan saya kira hari ini adalah rembuk warga, rembuk warga secara virtual dan kemudian diisi oleh para ahli dari seluruh dunia dari Amerika, dari Jepang, dari Cina, dari Singapura, dari Australia dan dilengkapi dengan teman-teman ekspert, para profesional dari Indonesia. Dan insya Allah akan direspon oleh semua SKPD sementara sore sampai tengah malam sebagai bahagian daripada perwujudan program dari tangkapan bekal yang disampaikan secara keilmuan dan secara praktik yang selama ini dilaksanakan. Pak, sederhananya, apalah angka awal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan Teklalu Carbon City, Pak? Yang jelas, khusus untuk energi listrik, kami akan membuat solar farming di semua sekolah, semua puskesmas, dan semua kantor pemerintah. Kemudian yang kedua, sistem bagaimana kita, kebijakan terhadap plastik Nah, bagaimana sistem persampahan kita yang sekarang kita sudah ada PSL-nya, West to Energy-nya Nah, inilah hal-hal yang nyata dan sudah menjadi progres hari ini yang kita laksanakan. Menarik, Pak. Kalau dari segi pendidikan, dari sekolah seperti apa bentuk low carbon yang Bapak maksud, Pak? Kalau dari pendidikan, Pak? Yang paling penting adalah pendidikan low carbon. Bagi anak-anak kita, kami punya 18 revolusi pendidikan. Salah satunya adalah setiap anak menanam tiga pohon. Pohon yang jangka waktu pendek, pohon menengah, sama pohon tanaman keras yang jangka waktu panjang. Kenapa kita harus mereka menanam pohon? Agar mereka tahu tentang kehidupan, tentang vegetasi. Kemudian kita memperkuat outing kelas. Di mana kalau mereka belajar tentang lingkungan, di tempat hutan mangrove misalnya. Nah, itulah usaha-usaha kami untuk bagaimana masyarakat, bagaimana anak didik kita, betul-betul tertanam soal cinta lingkungan hidup. Cinta hidup yang hijau, cinta blue ekonomi, dan cinta kita terhadap, konstribusi kita terhadap dunia, untuk konstribusi kita terhadap menciptakan Makassar, low carbon, bahkan net zero carbon. Terus bagaimana dengan solar cell, Pak? Apakah nanti solar cell juga akan digunakan menyeluruh di lokasi Makassar? Atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kita akan, apa namanya, mentransformasi energi yang konvensional ke energi terbarukan. Mulai dari sekolah-sekolah. Dan insya Allah, karena sekolah itu rata-ratakan siang. Jadi, secara energi sebenarnya dia low energy. Maka dengan memakai solar cell, itu lebih pas dibanding kita memasang beban, dan kita membantu PLN di waktu-waktu kritis, misalnya kekeringan, di mana kita mengandalkan tenaga air yang akan susah nanti, maka kita juga membantu PLN untuk penghematan energi lewat penggunaan solar farming di sekolah-sekolah, di SD, di SMP, di puskesmas, dan di kantor-kantor pemerintah. Kemudian, Pak, ada beberapa program tadi yang sampaikan oleh narasumber yang Pak hadirkan, Pak? Kira-kira itu dengan mudah bisa terrealisasi di Makassar, Pak? Ya, misalnya program Metro Kapsul, itu akan program jangka panjang, di mana sekarang kereta api akan masuk ke kota Makassar. Insya Allah, feedernya, kita memutuskan untuk memakai Metro Kapsul, karena dia betul-betul sangat customize, sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak seperti misalnya Metro, apa namanya, rel yang begitu mahal, kemudian idle, nah sehingga kita ingin menyesuaikan dengan kondisi-kondisi masyarakat. Kami sangat membutuhkan transportasi barat timur, di mana timur pemukiman, di bagian barat Makassar adalah tempat bekerja, tempat bisnis. Satu juta orang tiap hari berpindah. Nah, maka dengan itu, konektivitas antara kereta api, dan Metro Kapsul, dan busway, serta feeder comok, itu menjadi satu rangkaian intermodal transportasi di kota Makassar, yang green atau yang low carbon. Dan kemungkinan Makassar akan jadi kota percontohan, Pak, ya? Ya, jadi Alhamdulillah tanggal 5, teman-teman dari berbagai negara dan berbagai kota Indonesia akan datang ke Makassar untuk belajar tentang Resilience City. Resilience City adalah sebuah bentuk lain daripada low carbon city. Low carbon city lebih daripada suasana ruangnya, kualitas ruangnya. Nah, tetapi Resilience City adalah kualitas sosialnya, kemampuan mitigasi dan adaptasi sosial dari masyarakat. Baik, terima kasih, Pak Wali. Semoga apa yang nanti Pak Wali program bisa kita ikuti bersama di Makassar ini. Baik, terima kasih. Baik, Putri. Kita di rencana program pemerintah-pemerintah Makassar. Tentunya kita berharap agar semua pencanangan low carbon ini bisa segera terrealisasi. Terus, Putri, dilakukan dari Makassar. Kita kembangkan ke Anda di studio. Baik, terima kasih, Samsul Marief melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.